Selamat pagi teman-teman Wondes Ini kebetulan tim hari ini hari minggu Timnya libu dan ada juga tim yang mau tim produksi ternyata lagi sakit Untuk mau bikin bumbu guys Ini kebetulan yang dari pasar Langganan kami pun juga lagi off Karena mudik Jadi saya turun bantuin teman-teman Untuk metikin capek guys Bahan baku, bumbu kacangnya guys Kita pakai cabai merah seperti ini Cabai keriting namanya ya Tadi belanja di Bintang Mas Pagi ini untuk 1 kgnya Harganya itu Rp45.000 Sekali produksi kita 2 kg Cabai 2 kg cabai Untuk produksi teman-teman Seperti ini dipetikin Biasanya kalau yang langganan kita Kalau ready Kalau beliau ada itu Langsung dipetikin Cuma karena beliau lagi mudik Jadi kita beli di tempat lain Dan belum dipetikin Ya metikin begini pun juga Apa ya Jadi Pekerjaan ya guys Jadi hal yang Harus dilakukan dengan penuh cinta kasih Penuh happy Riang gembira Karena Kami yakin Walaupun cuma metikin gini Kalau katik kita riang Bahagia Insya Allah Nanti Kebahagiaan pun Tersalurkan dari bumbu Yang kita Yang kita buat Dan akan menebar Menyetrum Ke Teman-teman Nikmat So many Wondes Jadi kami belajar Kami yakin Setiap apapun itu Memiliki energi Gitu Kalau kata Pak Nasrullah Yang dari Quantum Beliau mengatakan Bahwa setiap benda itu Memiliki energi Maka Kami pun belajar Dari Cabi-cabi Gini pun Kita coba Terapkan Coba kita Salurkan Energi positif Semoga Yang menikmati ini Bisa Menjadi happy Menjadi bahagia Membawa keberkaan Dalam hidupnya Jadi terus Berputar Energi positifnya Gitu teman-teman Jadi tidak sekedar Cuma menikmati Tidak cuman sekedar Metikin cabi Bahwa kita selalu Saling mengkoneksikan Menyambungkan Gitu harapannya Jadi So many Wondes ini Bukan sekedar Cuman kami menjual Mendapatkan profit Tapi harapannya Juga membawa Keberkahan Yang dimakan Baik Yang di Sumbernya Bahan bakunya Juga baik Gitu Jadi Semoga juga Bisa menumbuhkan Semangat Membara Untuk terus berkarya Menebar kebaikan Membuat Indonesia Ini menjadi lebih Dahsyat lagi Di kancah Dunia internasional Teman-teman Yang makan ini Hidupnya bahagia Terus Keluarganya Disehatkan Dimudahkan Segala urusannya Gitu lah Harapan kami Teman-teman Walaupun Cuman dari cabai ini Kami doain Moga-moga Dan melalui cabai ini Terjadi Hal-hal yang Istimewa Hal-hal yang Luar biasa Kita doakan Kita semua Indonesia ini Terus makin Bertumbuh Makin Berjaya Cara ekonominya Kita berkembang Ilmunya Semakin Baik Akhlaknya Makin Dahsyat Kerennya Terus muncul Karya-karya Bahkan Teman-teman Yang Di dunia Pendidikan Coba Di-research Apakah Kalau kita Coba dengan Energi-energi Kita doain Yang terbaik Seperti ini Juga akan Pada pengaruhnya Kedalam kehidupan Monggo Teman-teman Yang Paham Research Mungkin Ada hubungan Dengan Neuroscience Pendidikan Otak Kalau kita Ada barang Ada produk Kita doain Kita lah Coba berikan Energi Positif Apakah Akan ada Impactnya Silahkan Monggo Teman-teman Yang ahli Di bidang Penelitian Teman-teman Yang Mendedikasikan Hidupnya Di dunia Riset Di dunia Pendidikan Kami Butuh Laporannya Teman-teman Sehingga Kita bekerja Ini juga Bahagia Ternyata Apa yang Kita lakukan Ini tidak Sekedar Cuman Masalah Urusan Duit Dan Duit Tapi Justru Lebih Dari Itu Itu Harapan Kami Dan kami Punya Keyakinan Bahwa Setiap Petikan Aja Kita Berikan Dengan Riang Gembira Pasti Energinya Itu akan Menebar Gitu Teman-teman Ini sambil Metikin Sambil Ngoceh Ngoceh Aja Gimana So My Wondes Ini Saya berharap Bisa Tumbuh Bisa Berkembang Bisa Menebarkan Kesempatan Bekerja Ke Teman-teman Yang Ada Di Wondes Ada Admin Ada Tim Packing Ada Tim Pembuat Bumbu Alhamdulillah Sekarang Kita Sudah Mulai Mengkaryakan Beberapa Ibu-ibu Untuk Membantu Kita Teman-teman Ada Yang Tugasnya Bersih-bersih Di Wondes Ada Yang Tugasnya Bipin Bumbu Ada Yang Tugasnya Nyetak So My Alhamdulillah Walaupun Sedikit Impian Kami Mulai Ada Wujudnya Bahwa Berdampak Dari So My Wondes Teman-teman Jadi Ternyata Bikin So My Itu Yang Dulunya Cuma Kebayang Tidak Jadi Tukang So My Tapi Jalannya Tuhan Kita Diberikan Kesempatan Bermain-main Disini Berkarya Disini Belajar Disini Dan Impactnya Dampaknya Ternyata Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Ke Teman-teman Dan Harapan Kami Moga-moga Kami Bisa Tumbuh Dan Memberikan Apa Ya Hasil Yang Layak Bahkan Mimpi Kami Lebih Dari Layak Itu Cita-cita Kami Terdalam Ternyata Usaha Belajar Usaha Itu Bukan Cuma Sekedar Mengendar Duit Tapi Membahagiakan Orang Membuat Kesempatan Lapangan Pekerjaan Itu Ternyata Luar Biasa Membahagiakan Dulu Kami Memang Yang Ada Di Kepala Kami Pokoknya Bisa Orang Seneng Happy Dengan Yang Kita Buat Itu Luar Biasa Tapi Levelnya Ternyata Terus Bertumbuh Bukan Cuma Bikin Some Selesai Udah Tidak Tapi Nyatanya Dari Petikan Cabe Enak Boleh Bantuin Join Sini Nanti Nanti Masih Lama Waktunya Anak Saya Yang Perempuan Mau Berak Malah Barang Lagi Mau Dikin Cabe Yes Tidak Popo Teman Teman Pokok Eh Moga Dari Bumbu Kacang Kami Ini Mendapatkan Manfaat Jahsyat Bismillah Kita Doain Semoga Yang Makan Ini Hidupnya Bahagia Hidupnya Perlu Keberlimpahan Rezeki Yang Baik Membuat Anak 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 Yang Akhlak Luar Biasa Yang Santun Tapi Pemberani Yang Visioner Yang Memiliki Ide Ide Cemerlang Yang Dieksekusi Memiliki Impian Impian Cita Cita Yang Diperjuangkan Habis Sehingga Membawa Kesejahteraan Untuk Rakyat Indonesia Raya Jadi Indonesia Ini Menjadi Negara Negara Penemu Jadi Anak Anak Muda Yang Cuma Bukan Cuma Follower Tapi Jadi Orang Yang Hebat Yang Membawa Perubahan Ke Kancah Internasional Dan Tentunya Nanti Akan Jadi Bekal Kemudian Tidak Dimendudinya Tapi The Ending The End Of The Life The End Of The Day Akan Destinesi Destinesi The Last Last Teman Teman Ya Moga Moga Wondes Mohon Didoain Juga Kami Bisa Terus Belajar Karena Nyatanya Sampai Detik Ini Pun Tengah Tengah Bangun Usaha Itu Terus Ada Hal Yang Kurang Ada Yang Salah Bagi Kami Contohnya Nyata Bagaimana Bikin Cabai Ini Tetap Bagus Ini Ternyata Belajarnya Gak Mudah In Daily Life In Daily Life Nya Kami Terus Ada Hal Hal Yang Terus Oh Ya Ya Oh Ya Yang Masih Kurang Dan Kurang Dimana Memproduksi Ini Biar Sehat Dikonsumsinya Aman Dan Terus Nanti Kita Belajar Siapa Tahu Nanti Kita Punya Ahli Ahli Gizi Ahli Ahli Ilmu Ahli Ahli Yang Bergerak Gimana Cara Marketing Yang Oke Kualitas Produk Yang Makin Meningkat Dan Hunus Samde Bahwa Kita Juga Bermimpi Bercita Cita Wah Keren Kalau Kita Punya Usaha Perkebunan Kemarin Kita Coba Juga Mulai Belajar Nanam Jeruk Limau Saya Pernah Berasumsi Bercita Cita Bermimpi Visualisasi Apapun Bahasanya Kita Kalau Mau Makan Some Jeruk Metik Langsung Bayangin Teman Teman Kita Makan Some Jeruk Metik Langsung Di Poon Buh Gimana Rasanya Coba Teman Teman Bayangin Pasti Fresh Pasti Segar Pare Kalau 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 Mau Masak Pare Langsung Metik Dari Poon Jadi Tidak Ada Lewat Kulkas Kulkasan Fresh Cabi Kalau Mau Bikin Bumbu Kita Bisa Langsung Metik Wow Amaging Terus Pupuknya Pun Juga Pupuk Yang Alami Yang Non Pesticida Moga Moga Kita Dimampukan Jadi Apa Mimpinya Benar Menuju Healthy Food Healthy Itu Tetap Tapi Dengan Cara Cara Yang Terbaik Pupuk Yang Udah Bagus Pengairan Yang Oke Kita Terus Juga Nanti Bisa Merambah Gimana Kita Jualan Tapi Juga Jadi Tempat Healing Kita Jadi Teman Teman Yang Datang Ke Base Camp Wondes Gerai Gerainya Wondes Mereka Happy Bahagia Ada Rasa Ke Keluarga Ada Semangat Belajarnya Ada Semangat Wow Bertumbuhnya Kita Belajar Entrepreneur Bareng Kita Belajar Masalah Pertanian Karena Bagaimana Nanam Cabai Yang Bagus Biar Nggak Cepat Busuk Yang Kualitasnya Wow Dinikmatinya Enak Tapi Tetap Tidak Mengandung Makanan Makanan Yang Berbahaya Terus Kita Belajar Terima Terima Kasih Moga Moga Ini Jadi Pembelajaran Ocehan Pagi Ini Buat Teman Wondes Kalian